Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi disini sama gue Riki di channel youtube Kojai Garaj Alhamdulillahirrohbilalamin berkat atas izin Allah tim Kojai Garaj menyelesaikan 1 unit garapan motor dengan basic SM V16 SM V16 250cc V engine 2 selinder, dua-duanya nyala Harley banget harganya Indonesia banget bisa kebayang kalau motor V engine aslinya Harley kita beli paling murah tuh duit kita keluar 500 juta yang ada surat lah ini motornya baru customnya di Kojai Garaj wah Masya Allah jadi apa konsepnya? Bober Sporsters pesanannya dari Kupang NTT wow Nusa Tenggara Timur omnya ini dateng langsung dari Nusa Tenggara Timur ke sini nih persis duduk di sofa ini duduk sama Babang Kojai kita diskusi langsung bahas motor impiannya tuh akhirnya telah selesai surat-suratnya gimana Bang? lengkap langsung platnya NTT Kupang Masya Allah jadi kalau kalian mau pesan motor di Kojai Garaj bingung bisa emang Bang plat daerah kita buktinya bisa kita dari Aceh sampe Papua orang yang plat Papua aja keluar tuh jahipura seperti itu seperti apa detailnya? yuk kita bahas hari ini Selamat menikmati Motor ini V-engine digarap jadi bobert sportsters Wow Pemilihan warna yang serba hitam Lalu tulisan huruf sambung yang estetik banget Pas banget Sampai-sampai orang berpikir ini Apakah ini motor Harley? Wow Bercanda Bercanda gitu Ini SMP-16 Bukan Harley Buatan tim Kojai Garage Frame Frame main frame pake original Subframenya custom by Kojai Garage Bahkan motor ini tuh bisa substitusi Dari single Sampai double jok Dari sparkboard yang pendek belakangnya Sampai sparkboard yang modelnya lebih panjang Kena knockdown Lepas pasang Harley yang aslinya belum tentu Tapi yang di Kojai Garage Bisa lo jadikan single seater dengan sparkboard belakang pendek Atau single seater dengan sparkboard belakang panjang Atau double seater dengan sparkboard belakang panjang Bisa Karena apa? Tankinya handmade Sparkboard Sparkboardnya handmade Bodi kanan kirinya handmade By tim Kojai Garage Cover-cover lainnya juga handmade Masya Allah Tabarakallah Jadilah motor Sporter Dengan bentuk yang seperti ini Lalu untuk finishingnya sendiri Kita menggunakan painting dari tim Kojai Garage Dengan pilihan tanki warna hitam doff Lalu bodi-bodi yang lainnya Kita kasih warna hitam gloss Tapi bagian engine Kenalpot Velg itu kita kasih hitam doff Jadi gagah banget bro Untuk shockbreaker depan Kita menggunakan original dari SMV16 Begitu pula dengan kondom shockbreaker depannya Stangnya Custom handmade by tim Kojai Garage Holder dan handle-nya Itu bawaan dari SM Tapi untuk handgripnya Itu pake built well ink Aftermarket Spion Kita menggunakan spion aftermarket dari Sporster Speedometernya dong Fungsi semua Dari mulai kilometernya RPM-nya Indikator bensinnya Indikator lampu-lampunya Alhamdulillah Fungsional Untuk lampu-lampu bang Untuk headlamp Pake daymaker 5,75 inci Kenapa tuh? Supaya bagus tuh Karena shockbreakernya gede banget Ditambah dengan lampu yang ada kecil di tengah tuh Estetik banget Stop lamp Pake stop lamp aftermarket dari Sporter Lalu untuk sen-sennya Kita menggunakan sen aftermarket LED Ala-ala Kojai Garage lah Hampir semua motor garapan Kojai Garage Sennya pake ini tuh Lalu untuk sektor cover engine Nah bayangin SM kan mesinnya gak begini bentuknya Eh bisa begini Dimana tuh? Dimari lah Pengen Pesen disini Bisa mesin lu gede begini Jadinya tampilannya ya Ini cover engine package by tim Kojai Garage Nah kenal potnya nih Jangan salah Sama kenal potnya Kita menggunakan pipa stainless Kita custom handmade Ini free flow dan juga bisa pasang peredam Wah Emangnya cuma kenal pot-kenal pot SJ Project Lalu apalagi itu Pro Yang bisa pasang DB Killer Ini juga bisa pasang DB Killer bro Di Kojai Garage Masya Allah Engine-nya Kenal potnya Cover Shock breakernya Lalu Put-step-put-stepnya Ini di black coating powder Jadi hitamnya bukan hitam biasa Kalau hitam biasa Meleleh Cat gitu Meleleh Makanya kita black coating powder Jadinya Ajib Velg pake original dari motor SMV16 sendiri Shock breaker belakang pun sama Bannya pake Sinko E230 Depan ring 18 Dengan ukuran 120x90 Belakang pake 170x60 Wah gede banget ya Gede banget ini ban Udah Udah Ajib lah Joknya nih Sama handmade by tim Kojai Garage Undercoll-nya Skid plate-nya sama Handmade by tim Kojai Garage Lalu supaya motor ini gak nyiprat Di saat Kondisi ada jalan-jalan becek Mendadak Kita pasang Yang namanya Mart Guard Ini custom handmade by Kojai Garage Lalu ada bagian apa yang Kalian pengen tanya Tanya aja di kolom komentar Atau Whatsapp ke admin Kojai Garage Mungkin ada yang terlewat Belum disebutkan Nah Seperti apa nih Posisi Riding dari motor ini Yuk kita lihat ridingnya Terima kasih telah menonton! 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 170 ya style-nya beda ya, seperti fat boy, soft style, yang panjang-panjang deh. Karena ini kan supporter kan compact. Jadi untuk orang Asia Tenggara tuh supporter udah gagah. Laki banget deh, udah laki deh. Tapi sayang kita anak motor nih. Anak laki naik motor yang latin anak laki lagi. Nggak peduli tuh perempuan motor lu sekeren apa itu motor Harley-Harley begini tuh. Yang liatin siapa? Laki lagi. Tapi bukan berarti homo bro. Nggak. Beda kalau lu pake mobil ya. Ya biar kata mobil lu APK, tuh perempuan lebih respect tuh. Wow, apalagi bapak calon mertua kan dateng naik mobil. Ya apelah mobil lu terserah. Wih, naik mobil tuh. Dateng motor begini, orang gobrong, 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 gobrong. Ah, motor apa nih? Begitu perempuan, kagak ngerti yang mana yang mahal, mana yang murah. Maka dari itu, mumpung perempuan belum sadar kalau motor ini tuh punya nilai value yang bagus, langsung custom di Kojegaraj. Ini dari NTT loh. Dateng ke Kojegaraj custom. Lalu bisa konsultasi by WA, by PON, dan lain sebagainya. Eh, kalian yang mungkin di daerah Pulau Jawa, nggak punya motor begini. Jeh, sedih. Langsung WhatsApp ke admin Kojegaraj itu. Nomernya ada di deskripsi di bawah video ini. Lalu, kalian kurang percaya nih, Kojegaraj hasil apa palsu ya? Penipuan bukan ya? Ketik aja di Google, Kojegaraj muncul semua tuh liputan-liputan dari berbagai macam media. Dari media cetak, media masa, media televisi, channel-channel YouTube, review-reviewer dari otomotif. Orang kita yang kasem di Kojegaraj itu ada Rituan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat, Rituan Hanif, gubernur otomotif, lalu ada Tegu Wisnu, ada Dimaseto, ada Ustadz Subahan Bawazir, ada Rizki Aditya, eh Rizki Aditya. Apa ya? Reza Aditya, ada Adit, ada Adit juga, ada banyak deh public figure tuh. Wali kota Bukit Tinggi bikin motor di Kojegaraj tuh. Buat orang-orang Bukit Tinggi yang mungkin nonton, atau orang-orang daerah Sumatera Barat, nih, wali kotanya bikin di sini. Iya, mantap ya. Jadi rata-rata pesanan dari Aceh sampai Papua. Lalu pengen lihat hasil garapannya, follow aja Instagramnya at Kojegaraj, TikToknya Kojegaraj, lalu websitenya www.kojegaraj.wordpress.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.